Intro Insya Allah saya tidak akan lama 10 menit Beliau Al-Ustadz Yuhadi ini sangat baik sama saya Ketika saya mau berangkat tadi Saya Memandikan Ibu Nda dulu Karena besok Beliau akan dikebumikan Beliau akan dikubur Tadi telah diceritakan tentang seorang Yang berbakti kepada ibunya Atau malas sebaliknya yang durhaka kepada ibunya Entah saya menjadi kelompok yang mana Apakah menjadi orang yang berbakti Atau justru malas sebaliknya Orang yang durhaka kepada orang tua Pagi hari tadi Bunda saya meninggal dunia Beliau Adalah seorang wanita yang sobir Tidak pernah mengeluh Ibadahnya tidak pernah ditinggal di saat malam-malam Senantiasa duduk Beribadah dan beribadah Itulah Ibu Nda saya Kami telah kehilangan beliau Kami berharap Mudah-mudahan Antum Mendoakan Ibu Nda saya Agar diterima di sisinya Amin Mudah-mudahan beliau dikumpulkan Dengan kakek-kakeknya Sampai kepada kakeknya Sayyiduna Muhammad Rasulullah S.A.W Ketika siang tadi saya Dan juga keluarga saya Bersepakat untuk Mengebumikan beliau Di pondok pesantren Ribatul Rahmah Nabawiyah Sudah sepakat itu Tetapi ketentuan Allah S.W.T Bahwa beliau harus dikebumikan Di maqam Sayyiduna Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Ga'af Itu satu keberuntungan Buat saya sebagai puteranya Juga keberuntungan Bagi beliau Karena berdampingan dengan Wali min awliya illah Yang magamnya kutub Yang insyaAllah Ada syafaat besar Menanti beliau Sallu ala Muhammad Hidupnya senantiasa Mencari majlis-majlis ilim Hidupnya selalu Mencari majlis-majlis Maulid Hidupnya tidak pernah Meninggal solat jamaah Walaupun dalam keadaan Sakit sekalipun Di waktu maghrib dan isya Pasti beliau datang Kepodok pesantren Ribatul Rahmah An-Nabawiyah Untuk melaksanakan Solat maghrib dan isya Tetapi besok Saya tidak akan bisa Melihat lagi Beliau berada Di dalam masjid Selamanya Beliau sudah dipanggil Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Kami hanya meminta doa Daripada Antum Sekali lagi Mudah-mudahan Segala dosa-dosa yang beliau Lakukan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun saya yakin Bahwa beliau Insya Allah Dosa-dosa yang sudah dihapus Subhanahu wa ta'ala Ketika saya mau datang Atau mau pergi Dan berpamitan Kepada beliau Umi Umi pesan apa Pesan Kepada saya Bukan pesan ini Pesan itu tidak Tetapi yang beliau Pesankan Doakan Saya ya mat Saya diampuni Dosanya oleh Allah Itu saja pesan Barangkali Umi Pengen apa Saya pengen belikan Enggak Saya enggak butuh Dunia lagi Sekarang Yang saya pengen Ampunan Allah Padahal beliau Tidak pernah meninggalkan Solat lima waktu Di waktu malam Jam dua Pasti beliau terbangun Tidak berhenti Mulutnya Daripada bersolawat Bertasbi Akan tetapi Rasa takutnya Kepada Allah Rasa takut Su'ul khatimah Itu terus Menghantui beliau Maka siapapun Orang yang takut Di dalam dunia Su'ul khatimah Insya Allah Akan dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meninggal dalam Keadaan Husnul khatimah Akan tetapi Ketika sebaliknya Orang biasa saja Tidak ada rasa Takut Akan meninggal Su'ul khatimah Bisa jadi Dia akan meninggal Su'ul khatimah Karena Tuhan Kita tidak akan Menggabungkan Antara dua Keamanan Aman di dalam dunia Pengen aman di akhirat Tidak bisa Kalau ada rasa Ketakut di dalam dunia Insya Allah Diberi keamanan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedaraku yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu salawat Yang kami minta Dengan ikhlas Malam hari ini Khusus Dihadiahkan Untuk ibunda saya Namanya Sharifah Nur Binti Mukhdar Bin Abdurrahman Bin Muhammad As-Sagaf Ketika anda Menghadiri Jenazahnya Adalah keberuntungan Anda Insya Allah Karena ketika anda Menghantar Satu jenazah Yang diampuni Oleh Allah Maka anda pun Ikut diampuni Oleh Allah Maka kami Mengundang Siapapun Yang ada Di tempat ini Untuk bisa Menghadiri Jenazah Imbunda Tercinta Saya Besok Di pondok Pesantren Jam Sembilan Siang Solat Berjamaah Di pondok Kemudian Membawa Jenazah itu Ke Tempat Makam Sayyidina Imam Kutub Al-Habib Muhammad Bin Abdurrahman As-Sagaf Tadi barusan Saya mendengar Juga Kalim Daripada Sayyidina Habib Abdurrahman Ketika anda Menghadiri Satu jenazah Daripada Turunan Rasul Maka niatkan Ziarah Kepada Sayyidina Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad Bin Ali Ba'alawi Karena Siapapun Daripada Duryatul Mustafa Kalau memang Benar-benar Itu adalah Turunan Nabi Pasti Sayyidina Al-Fakih Hilmu Qaddam Ada Di saat itu Ada Awliya Yang menghantar Jenazah Maka Kita saat itu Bersamaan Dengan beliau Turun itu Yang namanya Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang banyak Dan InsyaAllah Kita mendapatkan Segalanya Dari Allah Amin Makanya Makanya Sekali lagi Buat Ibu-Ibu Dan Bapak-Bapak Yang ada Di tempat Ini Yuk Bismillah Besok Pagi Untuk Sama-sama Menghantar Atau juga Mensolati Ibunda Cinta Saya Sharifah Nur Binti Mukhdur Mudah-mudahan Dengan Kehadiran Antum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Lebih Lagi Banyak Mengampuni Dosanya Menjadikan Ketetapan Ahlil Jannah Dan Juga Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Yang Banyak Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Salatan Taghfir Biha Dhunub Watuslihu Biha Al-Kulub Watantoliku Biha Al-Usu Watalienu Biha Su'ub Wa'ala Alihi Wa Sahbihi Waman Ilayhi Mansu